Intro Selamat datang di Gampong Riseh Tunong Kejamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Riseh Tunong adalah salah satu desa yang terletak di kemukiman Sawang Selatan Riseh Tunong terdiri dari enam dusun, yaitu Dusun Lambayong, Dusun Blangranto, Dusun Cotcalang, Dusun Lutrin Barat, Dusun Lutbaro, dan Dusun Asilo Secara topografi Riseh Tunong termasuk dalam wilayah dataran datar, dengan luas wilayah adalah 184,650 km3 hektare, yang terdiri dari area pertanian dan perkebunan Jumlah penduduknya 3.190 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.594 orang, dan perempuan 1.598 orang Jarak tempuh Gampong ini dengan pusat kecamatan sekitar 5 km, dan dengan ibu kota kabupaten sekitar 69 km Alokasi dana desa yang terima sejak 2015 sampai dengan 2018, digunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa Juga digunakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa Beberapa kegiatan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu dengan membangun jalan usaha tani Jembatan penghubung ke kebun-kebun warga, dan pengembangan BUMDES Risih Tunong termasuk dalam salah satu kategori desa sangat tertinggal Dengan wilayah yang sangat dan terpencar-pencar tentu memiliki beragam permasalahan Yang harus diselesaikan baik itu di bidang infrastruktur, sarana-prasarana desa, dan persoalan peningkatan ekonomi masyarakat Salah satu permasalahan yang dirasakan warga gampung ini yaitu Manakala setiap datang musim tanam padi, petani selalu dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi Maka berangkat dari keluh kesah warga tersebut, pemerintah desa bersama badan permusyawaratan gampung Atau tuhaput bersepakat untuk mencari jalan keluar dan solusinya Pada tahun 2016, kita bermusyawarat untuk membuat BUMDES desa atau pada kami di sini di Aceh disebut BUMG Badan Usaha Milik Gampung Dari berbagai usulan dan pertimbangan, maka pemerintah gampung bersama badan permusyawaratan gampung atau tuhaput Melalui musdes dan dituangkan dalam APBDG Sepakat membangun toko Saporodi Pertanian sebagai salah satu usaha dari badan usaha milik gampung BUMG Untuk melaksanakan kegiatan ini, maka pada tahun 2017, mengalokasikan dana desa sebesar 50 juta sebagai modal awal BUMG Seiring semakin banyak warga desa yang belanja ke toko Saporodi BUMDES, modal BUMG kembali ditambah sebesar 100 juta rupiah pada tahun 2018 Alokasi dana desa kami gunakan untuk pembangunan infaktor desa dan juga untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat Menunjang tentang BUMDES, kampung Sedangkan untuk kegiatan aktivitas masyarakat, kami juga dengan dana desa tersebut menunjang oposional tentang kegiatan baik paut, posandu Saya selaku tuap bergampung, sangat mendukung program toko pertanian desa yang dikelola oleh BUMG Kenapa? Setelah kita lihat potensi desa yang sangat mendukung Jadi kami sangat mengharapkan supaya hal ini ataupun toko pertanian ini dapat berlangsung terus-menerus Apalagi kita ketahui sekarang pemerintah sangat mendukung di bidang pemberdayaan masyarakat Ada empat bidang fokus kegiatan usaha BUMDES Yang pertama bidang pertanian Yang kedua bidang perkenakan Bidang perdagangan Dan yang terakhir Pengembangan aset desa Kita ada beberapa potensi yang sudah kita gali untuk kita kembangkan Yang pertama potensinya adalah pinang Jadi selama ini masyarakatnya hanya menjual pinang dalam bentuk buah dan biji kering Dalam perkembangan kami melihat ada potensi lain yang bisa dirali yaitu dengan Kenapa enggak kita berpikir untuk menciptakan sebuah produk Makanya dalam perjalanan kita ada mengembangkan bibit pinang unggul Kemudian di sektor pertanian Kita juga ada istilahnya peminjaman pupuk untuk petani yang petani sawah Itu situ pengelolaannya di awal musim Petani mengambil barang pupuk, obat-obatan Kemudian dikembalikan setelah musim padeng tiba Insya Allah untuk kedepan kita terus mengembangkan menjadi BUMD ini benar-benar menjadi sebuah badan usaha yang memberi manfaat bagi masyarakat musim Terutama rangka mengejut perkembangan ekonomi desa BUMG makmungus hari Kampung Nusya Tunong sudah sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2012 Namun dalam proses perjalanannya beberapa kali kita gagal Dan hari ini sudah berjalan dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh Ambil keseluruhan petani yang bertemu sendiri di Kampung Nusya Tunong Kami juga merasakan bahwa dengan kehadiran BUMG Sebagai mana yang sebelumnya kelangkaan pupuk kami sangat kesulitan Tapi dengan kehadiran ini sudah kami rasakan maksimal Terima kasih telah menonton